Pernah mendengar kata penelitian? Atau kamu mungkin pernah meneliti? Nah, penelitian berasal dari kata teliti. Bagaimana dengan penelitian ilmiah? Nah, bagi kalian yang mungkin di SMP pernah mengikuti ex-school karya ilmiah remaja, Nah, hal ini mungkin tidak asing lagi ya. Atau masih ingat, di SMP, waktu pelajaran Bahasa Indonesia, pernah membuat penelitian atau laporan ilmiah? Nah, apa hubungan antara penelitian dengan metode ilmiah? Di sini yang dimaksud adalah penelitian yang bukan asal-asalan atau abal-abal ya. Pertama, penelitian ilmiah ada dasar yang kita lihat memang berdasarkan gejala alam. Kita lihat dulu macam-macam sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti. Yang pertama, punya rasa ingin tahu yang besar. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, maka orang tidak akan penasaran dan melanjutkan penelitiannya. Nah, yang kedua yang tadi sudah disinggung ya, yaitu peneliti ya harus teliti, tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, logis. Ya, kita harus berpikir secara logika. Kemudian yang keempat, disiplin. Nah, makanya kenapa pelajar selalu ditekankan supaya menerapkan kedisiplinan. Dan bekerja secara sistematis. Sistematis sendiri artinya bekerja sesuai dengan tahapannya. Jadi tidak boleh ada langkah yang dilewati atau justru dibalik-balik ya langkah kerjanya. Lalu yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif disini supaya kamu tidak dianggap sebagai pelagiat ya. Atau malah mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Nah, yang berikutnya jujur. Nah, kita harus jujur ya. Apapun yang kita peroleh, misalkan data yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan, tetap saja kita harus buka ya, itu secara jujur. Supaya tidak menyesatkan orang lain. Lalu yang berikutnya, objektif atau apa adanya. Objektif. Kata lainnya, subjektif. Jadi objektif disini, kita harus netral terhadap objek yang kita teliti. Nah, yang berikutnya tidak mudah putus asa. Apapun yang terjadi, jika gagal, maka kita harus mencoba untuk mengulang lagi sampai berhasil. Ingat ya, banyak peneliti-peneliti yang akhirnya berhasil dan penelitiannya bermanfaat bagi kehidupan yang mengalami banyak kegagalan. Misalkan, Thomas Alva Edison. Ada yang mungkin tahu berapa kali ia mengalami kegagalan? Ia adalah penemu lampu bulam. Tanpa beliau, bumi ini akan gelap bulita saat malam hari. Nah, berapa kali ia mengalami kegagalan? Ia mengalami kegagalan sebanyak 9.955 kali. Jadi bayangkan ya, kalau sampai Thomas Alva Edison baru 10 kali gagal, langsung berhenti tidak mau melanjutkan penelitiannya lagi. Yang terakhir adalah sikap peduli lingkungan dan masyarakat. Nah, ini tadi kita hubungkan dengan penelitian yang abal-abalan ya. Jangan sampai penelitian kita nanti ketika digunakan oleh masyarakat, justru merugikan mereka. Penelitian tujuan utamanya adalah membantu masyarakat. Yang berikutnya, kita lihat dulu ya, apa itu jenis data. Jadi data penelitian ada dua macam. Yang pertama, kuantitatif. Dan yang kedua, kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang bisa diukur atau dihitung. Misalkan, tinggi, volume, berat, suhu, dan lain-lain. Jadi ada alat ukurnya ya. Kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Jadi bersifat kualitas. Misalkan, rasa, aroma, warna, tekstur. Namun data kualitatif ada kelemahannya. Karena ini berhubungan dengan panca indera. Tidak semua orang standarnya sama. Lalu bagaimana tahap-tahap penyelitian ilmiah? Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, merancang dan melakukan percobaan. Yang keempat, menganalisis data yang sudah diperoleh. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Kita bahas satu persatu ya. Tahap yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Jadi, tahap pertama dalam penyelitian bukan menentukan judul ya. Tetapi, menemukan masalahnya. Kita bisa menemukan masalah dengan cara mengobservasi atau melihat lingkungan sekitar kita. Dan masalah apa ya sekarang? Masalah yang sudah kita temukan diremuskan dalam bentuk kalimatannya yang ringkas, jelas, dan bermakna. Jadi, bukan asal-asala menguat kalimatannya yang banyak ya. Tetapi, memang harus mengena pada objeknya. Nah, jadi perhatikan hubungan antara variable bebas yang kita pilih dengan variable terikat dan objek yang kita teliti. Nah, tentang variable-variable, nanti akan kita bahas selanjutnya. Untuk contoh rumusan masalah, misal, objek yang kita teliti adalah tumbuhan air hidrila. Variable bebasnya adalah suhu, suhu atau lama penyinaran. Lalu, variable terikatnya adalah pertumbuhan tanaman. Maka, rumusan masalah yang kita buat adalah Satu, bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman hidrila. Yang kedua, berapakah lama penyinaran yang optimal untuk pertumbuhan hidrila. Tahap yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang disusun berdasarkan landasan teori. Jadi, dugaannya tidak asal tebak saja ya. Contohnya nih, disini, landasan teorinya Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis membutuhkan cahaya, air, dan nutrisi. Maka, hipotesis yang bisa kita ambil adalah Lama penyinaran mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidrila. Semakin lama tanaman diberi penyinaran, semakin bagus pertumbuhannya. Tahap yang ketiga, membuat rancangan dan melakukan percobaan. Yang pertama dulu ya, tahap persiapannya. Yaitu, menentukan alat dan bahan yang akan dipakai, Menyusun cara kerjanya, Menentukan variable, Dan, menentukan waktu percobaan. Kita bahas dulu tentang tiga macam variable yang sudah disinggung di awal tadi ya. Yang pertama, variable control. Adalah variable atau faktor yang dibuat sama dan terkendali. Jadi, bagian ini tidak boleh berubah atau sengaja diubah ya. Kemudian yang kedua, Kemudian yang kedua, variable bebas adalah faktor yang dibuat bervariasi. Jadi, ini memang sengaja diubah oleh peneliti. Dalam membuat variable bebas tidak asal-asalan ya. Kemudian yang ketiga adalah variable terikat. Variable terikat adalah akibat dari variable bebas. Maka, kalau variable bebas itu adalah sebab, variable terikat adalah akibatnya. Dari hipotesis yang sudah kita ajukan tadi, mari kita coba membuat atau menentukan variable-nya ya. Yang pertama, untuk variable control-nya atau yang sama adalah jenis tanaman. Sama-sama menggunakan hidrila ya. Kemudian media tanamnya adalah air. Nah, yang sengaja dibuat berbeda atau variable bebasnya adalah suhu atau lebih mudahnya ini kita menentukan lama penyiramannya. Kemudian untuk variable terikatnya, yang akan kita ukur adalah pertumbuhan tanamannya. Sekarang untuk cara kerjanya sekaligus menentukan waktu percobaannya. Nah, tadi kan berkaitan dengan suhu atau lama penyinaran ya. Kita lihat di sini ada tiga wadah. Diberi lambang T1, T2, dan T3. Ini hanya simbol saja ya. T dari singkatan time ya. T1 ini dijemur selama 1 jam. Lalu T2 dijemur selama 2 jam. Dan T3 dijemur selama 3 jam. Nah, ini kita bisa tentukan jamnya ya. Misalkan kita mulai dari jam 12 siang. Berarti T1 selesai pada jam 1 siang, T2 selesai sampai jam 2 siang, dan T3 selesai pada jam 3 siang. Ini diperlakukan setiap hari. Tahap berikutnya adalah tahap melaksanakan percobaan. Nah, dalam pelaksanaan percobaan ini bisa menggunakan metode atau cara-cara yang berbeda tergantung jenis penelitiannya. Kenapa sih harus dilakukan percobaan atau eksperimen? Karena ini bertujuan untuk membuktikan tadi hipotesisnya terbukti benar atau justru salah. Nah, untuk metode atau caranya antara lain. Yang pertama, observasi atau pengamatan ya pada lingkungan sekitar. Metode berikutnya adalah mewawancara. Ini jadi kita butuh narasumber. Nah, bagi jurusan IPA, ini memang banyak dengan menggunakan metode eksperimen atau percobaan di laboratorium. Setelah kita melakukan percobaan, kita akan memperoleh data. Bagaimana cara menyajikan data? Ini tergantung jenis datanya ya, data kualitatif atau kuantitatif. Jika data berupa data kualitatif, maka penyajiannya adalah dalam bentuk kalimat, skema, atau gambar. Sedangkan untuk data yang bersifat kuantitatif, ini bisa dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk cara membuat grafik, sudah pernah dibahas ya di pelajaran matematika, ada dua sumbu di sini. Untuk sumbu X, ini tergantung jenis datanya. Nah, kita lihat dulu ya, untuk sumbu Y ini sudah pasti, Y itu mewakili variable terikat. Jadi, apa yang diamati atau yang diukur. Jika variable terikatnya diukur hanya satu kali, maka jenis grafiknya adalah grafik batang. Maka, sumbu X-nya adalah variable bebas. Tetapi, jika data yang diukur lebih dari satu kali, maka bentuk grafiknya adalah grafik garis atau diagram garis. Maka, untuk bagian sumbu X adalah waktu pengukuran. Nah, variable bebasnya kemana? Variable bebasnya akan terlihat dari bentuk garis-garis yang tergambar di situ. Setelah terbentuk grafik, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang sudah kita ajukan. Jadi, ada dua pilihan. Hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Lalu, tahap yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil penelitian. Nah, tahap inilah di mana peneliti membuat laporan penelitian. Susunannya, bisa kalian baca sendiri di sini ya. Jadi, ini hampir sama seperti kalau kalian membuat laporan praktikum. Demikianlah pembahasan kita tentang metode ilmiah. Mungkin kalian akan menemukan materi ini di pelajaran kimia untuk yang jurusan IPA atau pelajaran sosiologi yang jurusan IPS. Nah, nantinya ini juga akan kalian pakai di kelas 11 untuk materi karya ilmiah dan di kelas 12. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.